Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Kali ini saya akan membagikan cara sambung rekening kartu prakerja Oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara sambung rekening Disini saya ucapkan dulu selamat kepada para peserta yang sudah lolos kartu prakerja Nah peserta yang sudah lolos kartu prakerja tampilannya seperti ini Ketika kita baru membuka dashboard maka ada tampilan seperti ini Langsung kita disuruh untuk sambung rekening Tampilannya disini ada keterangan rekening belum tersambung Kemudian pilih dan sambungkan rekening kamu untuk mendapatkan insentif setelah kamu menyelesaikan pelatihan Artinya kita sambungkan rekening dulu agar kita mendapatkan insentif setelah pelatihan nanti Kemudian disini juga ada fitur ganti nomor telepon Nah disini sambung rekening Nah sebelum klik sambung rekening pastikan teman-teman sudah siapkan rekeningnya Ada 4 pilihan yang disediakan oleh kartu prakerja Yang pertama itu bank BNI Kemudian kedua rekening e-wallet OVO Kemudian yang ketiga rekening e-wallet Gupay Kemudian yang keempat rekening e-wallet link aja Teman-teman pilih salah satu silakan Nah bila teman-teman ada yang memilih ingin menggunakan rekening bank BNI Teman-teman silakan dibuat rekeningnya Nah dan bagi teman-teman yang belum membuat rekening BNI Nah disini di akun youtube saya juga ada tutorialnya Cara membuat rekening bank BNI kartu prakerja menggunakan HP secara online Silakan teman-teman simak videonya Kemudian bagi teman-teman yang mau menggunakan rekening e-wallet Ada OVO, Gupay dan link aja Nah di akun youtube saya juga ada cara install dan upgrade OVO Menjadi OVO Premier Kemudian disini juga ada cara install dan upgrade e-wallet link aja Menjadi full service Kemudian ada juga cara install dan upgrade e-wallet Gupay menjadi premium Nah silakan teman-teman dilihat tutorialnya Silakan nanti tentukan satu mana yang akan digunakan Nah setelah kita sudah siap rekeningnya Setelah itu kita sambungkan rekening Langkah pertama kita klik sambungkan rekening Nah maka tampilannya seperti ini Ada keterangan transfer ke rekening Artinya nanti insentif kita akan ditransfer ke rekening ini Setelah menyelesaikan pelatihan yang pertama Kamu berhak mendapatkan insentif Pilih kemana insentif akan ditransfer Pastikan rekening ini adalah milik kamu Nah kita tentukan mana rekening yang akan kita pilih disini Setiakan BNI, OVO, link aja dan Gupay Nanti setelah kita menyelesaikan pelatihan Insentif akan dikirim ke rekening kita Nah misalkan menggunakan BNI Langsung akan dikirim ke ATM BNI Kalau menggunakan OVO akan dikirim ke OVO Kalau menggunakan link aja Kirim link aja dan serta Gupay Kemudian disini Pastikan rekening ini adalah milik kamu Nah artinya kita harus menggunakan rekening milik kita sendiri Nama serta data Kemudian nomor HP yang digunakan untuk verifikasi Atau membuat rekening itu adalah milik kita sendiri Yang sama dengan yang digunakan saat membuat akun prakerja Tidak bisa menggunakan rekening orang lain Atau satu rekening dipakai untuk dua akun prakerja itu juga gak bisa Artinya satu akun prakerja hanya bisa menggunakan satu akun rekeningnya Nah teman-teman kalau disini mau menggunakan rekening bank BNI Silahkan diklik bank BNI Kalau mau menggunakan OVO silahkan klik OVO Kalau mau menggunakan link aja Silahkan klik link aja Kalau mau menggunakan Gupay silahkan klik Gupay Nah disini saya akan menggunakan rekening OVO Nah disini saya klik OVO Nah disini dijelaskan Untuk menerima insentif Pastikan kamu telah mengupgrade akun e-wallet kamu Nah artinya kita harus upgrade rekening OVO-nya Rekening e-wallet-nya Harus kita upgrade agar bisa menerima insentif Kalau sudah kita klik sambungkan Nah selanjutnya tampilannya seperti ini Konfirmasi nomor HP Disini ada keterangan OVO Kemudian pastikan data yang kamu isi sudah benar Ini nomor HP-nya Ini nomor HP yang digunakan di akun OVO Juga sama digunakan di akun prakerja Itu harus sama nomor HP-nya Disini juga ada keterangannya Pastikan nomor HP ini terus kamu pakai sampai 6 bulan ke depan Karena insentif akan ditransfer ke rekening e-wallet kamu Yang menggunakan nomor HP ini Kamu tidak bisa memasukkan nomor HP lain setelah proses ini Nah artinya Kalau kita menggunakan rekening OVO Kemudian menggunakan nomor tersebut Pastikan nomor HP itu juga selalu aktif Dalam waktu 6 bulan ke depan Jangan sampai nomornya mati Mati atau masa aktifnya itu habis Segera dicek teman-teman untuk nomor HP-nya Apakah masa aktifnya masih panjang Atau bentar lagi habis Silakan dicek Kalau masa aktifnya sebentar lagi habis Segera isi pulsa agar masa aktifnya bertambah Nah kalau kita sudah yakin dengan nomor HP ini Sama dengan di akun prakerja Nah kita klik disini Saya menyetujui syarat dan ketentuan Kemudian klik aktifkan OVO Nah proses selanjutnya Kita harus verifikasi OTP Disini tampilannya verifikasi OTP Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke nomor ini Nah kode OTP-nya sudah masuk Nah kita masukkan kode OTP-nya Setelah itu kita klik verifikasi Nah selanjutnya Kita akan dibawa masuk ke halaman OVO Disini kita harus masukkan kode pengaman Atau password yang kita gunakan di OVO Disini saya masukkan kode Nah disini saya masukkan password OVO-nya Setelah itu klik lanjutkan Tunggu prosesnya Nah Alhamdulillah rekeningnya berhasil tersambung Nah ini tampilannya Rekening tersambung Disini keterangannya Rekening kamu telah tersambung Dengan platform kartu prakerja Kemudian tekan tombol di bawah ini Bila halaman ini belum dialihkan Dalam 5 detik Nah selanjutnya Kita dibawa masuk ke dashboard akun prakerja kita Nah kita sudah masuk ke dashboard akun prakerja kita Nah kita cek apakah sudah tersambung atau belum Bisa kita lihat di kotak warna biru bagian rekening Nah ini dia Di bagian rekening disini sudah ada tulisan OVO-nya Kemudian juga ada nomor HP-nya Artinya ini sudah berhasil tersambung Nah kalau sudah selesai tersambung begini Teman-teman tinggal mengikuti pelatihan Kemudian bagaimana cara mengikuti pelatihannya Nah di channel youtube saya juga sudah ada Juga saya sudah buatkan tutorial Cara mengikuti pelatihan kartu prakerja Yang cepat mendapatkan sertifikat Silahkan teman-teman cari videonya Atau bisa klik langsung di deskripsi di video ini Sudah saya lampirkan linknya Oke demikianlah informasi yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru Mengenai kartu prakerja Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh